Intro Spray sana, spray sini, semprot sana, semprot sini. Saat pandemi COVID-19 seperti ini, hand sanitizer menjadi salah satu barang yang tidak boleh dilewatkan. Selain sebagai salah satu tindakan preventif untuk mencegah penularan, kandungan alkohol dalam hand sanitizer terbukti secara klinis mampu mengurangi bakteri, kuma, dan virus yang menempel pada tangan. Sobat IPB tahu tidak, jika kebanyakan hand sanitizer yang ada di pasaran, kandungan etanolnya hanya sekitar 60-70%. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran dari WHO serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu sebesar di 80%. Namun di sisi lain, kandungan alkohol 80% ternyata dapat membuat kulit iritasi dan kering. Di dasari hal tersebut, seorang peneliti dari Survatan Bioenergi Research Center atau SBRCL PPM IPB University, Prof. Erliza Hambali bersama timnya membuat sebuah inovasi, SunSawit Hand Sanitizer dari Glycero Turunan Kelapa Sawit. SunSawit Hand Sanitizer merupakan produk sanitasi tangan yang mengandung etanol yang berfungsi sebagai pembersih tangan dari kuman yang sudah teruji secara laboratorium. Kita kan banyak menelitian tentang produk-produk hilir sawit gitu. Terus kemudian bagaimana kita mensosialisasikan manfaat dari produk-produk sawit ini di dalam pandemi COVID-19 ini gitu. Kemudian muncullah ide bagaimana kalau kita bikin hand sanitizer, kemudian kita tambahkan dengan Glycerol dari sawit, kemudian kita kasih gel lidah buaya sebagai pelembab juga, kemudian kita kasih pewangi, di sini kita kembangkan 6 varian pewanginya gitu. Nah, jadi sebenarnya inginnya kita di sini adalah bagaimana kita mensosialisasikan bahwa sawit ini berperan juga loh untuk kesehatan. Sobat IPB, selain etanol, SunSawit Hand Sanitizer juga mengandung Glycerol dari kelapa sawit yang memiliki manfaat sebagai pelembab kulit dan pewangi tangan. Salah satu, olekemia dasar dari bahan-bahan minyak nabati. Nah, kalau Glycerolnya kita peroleh dari sawit, nah tentu namanya jadinya Glycerol sawit gitu. Nah, ada tiga cara untuk memperoleh Glycerol sawit ini. Yang pertama adalah melalui proses saponifikasi daripada minyak. Nanti kita akan menghasilkan sabun dan Glycerol. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan proses hidrolisis dari minyak sawit. Kemudian kita akan dapat sambelumak sawit dan Glycerol sawit. Yang ketiga adalah kita melakukan proses transesterifikasi dari sawit. Kemudian kita akan memperoleh metal ester sawit. Dan hasil sampingnya adalah Glycerol dari sawit. Nah, Glycerol ini sebenarnya fungsinya di industri kosmetika atau industri personal care product itu adalah sebagai emulien atau bahan pelembab daripada produk-produk personal care product. Sehingga ketika kita tambahkan ke formulasi dari personal care product, itu kulit akan terasa lembut. Dan kenapa dia terasa lembut? Karena Glycerol ini adalah sifatnya sebagai emulien dan humektan yang bisa menyerap uap air dari udara dari sekitarnya. Sobat IPB, selain itu, sang sawit hand sanitizer berbeda dengan hand sanitizer pada umumnya. Karena menggunakan bahan-bahan alami seperti bioetanol yang berasal dari molase tebu, Glycerol yang berasal dari kelapa sawit, dan gel lidah buaya. Jika sobat IPB tertarik untuk menggunakan sang sawit hand sanitizer, tidak perlu khawatir dengan bau yang menyengat khas etanol. Karena sang sawit memiliki berbagai macam variasi aroma parfum, seperti bunga, cream tea, jeruk, kopi, kelapa, dan pasir laut, serta bubble gum. Selain itu, pada Senin 14 Desember 2020, sang sawit hand sanitizer sudah didistribusikan ke beberapa rumah sakit di Bogor dan Jakarta sebagai bantuan bagi para tenaga medis, pasien, dan pengunjung rumah sakit di masa pandemi ini. Semoga dengan adanya sang sawit hand sanitizer ini, dapat membantu berkontribusi dalam mencegah penyebaran pandemi virus COVID-19, serta membantu masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih, dan tentunya dapat menjadi pilihan alternatif, hand sanitizer yang ramah lingkungan bagi masyarakat. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share tayangan kami lainnya di YouTube channel IPB TV. Terima kasih telah menonton!